Panggung ini menutup akses jalan sepenuhnya, sehingga tidak ada celah bagi kendaraan warga untuk melintas. Penutupan jalan ini memicu emosi warga sekitar. Halo Otolovers, selamat datang kembali di channel Otosia. Kali ini kami akan membahas sebuah peristiwa yang sedang viral di media sosial. Sebuah video hajatan pernikahan di Jalan Umum Pontianak menarik perhatian banyak pengguna internet dan memicu berbagai reaksi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Memomed Sos pada Minggu, 7 Juli, terlihat sebuah panggung pernikahan yang didirikan di Jalan Pelabuhan Rakyat, Kecamatan Pontianak Barat. Panggung ini menutup akses jalan sepenuhnya, sehingga tidak ada celah bagi kendaraan warga untuk melintas. Penutupan jalan ini memicu emosi warga sekitar. Banyak dari mereka mengajukan protes kepada pihak penyelenggara agar membuka jalan. Video tersebut juga menampilkan seorang pengendara motor yang berusaha keras menerobos lokasi agar bisa melintas. Situasi ini memicu berbagai reaksi dari netizen yang merasa terganggu karena jalan umum digunakan untuk acara pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Berikut beberapa komentar dari netizen, Alwi underscore elek, jalan segede itu masa gak dikasih jalan buat lewat mobil, motor? Kalau emang gak dikasih MAH kebangeten? Indah yume, kalau memang bikin acara harusnya tidak ditutup semua. Minimal satu mobil atau motor lah bisa lewat. Biar sama-sama dapat doa bukan malah umpatan? D. Di underscore indra underscore wijaya, kenapa protesnya pas hari hanya? Kenapa gak sebelum atau waktu mendirikan tenda protesnya? A. D. Ru underscore Tami, yang mau nikah, pikirin dulu deh lokasinya di mana biar gak nutup jalan. A. Neng Yuliani 95, buset, semua kena tutup. Mending kalau ada jalan alternatif, ini MAH harus muter balik jauh. Baguslah bongkar aja, ngasih rendang juga enggak. Penutupan jalan untuk acara pernikahan ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak dari penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ketika jalan umum ditutup, banyak orang yang terdampak, termasuk mereka yang memiliki keperluan mendesak. Menurut peraturan lalu lintas dan tata kota, menutup jalan umum tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Penyelenggara acara seharusnya meminta izin kepada otoritas setempat dan menyediakan alternatif jalur bagi pengguna jalan. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan umum tidak terganggu, untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, berikut beberapa saran bagi penyelenggara acara. Meminta izin resmi, sebelum mendirikan tenda atau panggung di jalan umum, pastikan untuk meminta izin resmi dari pihak berwenang. Menyediakan jalur alternatif, pastikan ada jalur alternatif bagi pengguna jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Koordinasi dengan warga, berkoordinasi dengan warga sekitar untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan mereka. Menjaga keselamatan, pastikan acara tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan menyediakan tanda peringatan yang jelas. Kejadian viral ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum. Sebagai masyarakat, kita harus saling menghormati dan mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Otolovers!